Intro 12 Robi Yudhsani, Al-Habib Umar bin Hafiz beserta rombongan melaksanakan kegiatan dakwah kesebagian kota di provinsi Hadhramaut dan di luar Hadhramaut. Perjalanan dakwah beliau diawali di kota Hajrin, sebuah wilayah yang terletak di Wadi Dau'an. Di kota ini, Habib Umar bin Hafiz melaksanakan beberapa kegiatan ilmiah dan tausiyah pendidikan. Di hari kedua, Al-Habib Umar bin Hafiz meneruskan perjalanan dakwahnya ke ibu kota Hadhramaut yang disebut dengan kota Mukala untuk menghadiri maulid akbar di Masjid Roldo yang terletak di jantung kota Mukala. Acara ini diisi dengan pembacaan maulid dan tausiyah para habaib dan ulama. Pada kesempatan yang lain, Al-Habib Umar bin Hafiz beserta rombongan meneruskan perjalanan dakwahnya ke kota Sayhud, sebuah kota yang terletak di provinsi Mahroh. Kedatangan beliau disambut dengan hangat oleh penduduk setempat dan tokoh ulama guna memperingati pembukaan ribat Al-Huda yang ke-18. Al-Habib Umar bin Hafiz meneruskan yang terletak di jantung. Di hari ketiga, Al-Habib Umar bin Hafiz menutup perjalanan dakwah beliau di kota Syihir untuk menghadiri penutupan maulid di Masjid Syekh Fado. Salah satu ulama legendaris yang berguru kepada Al-Imam Al-Fakih Mukodam. Acara diawali dari berkunjung kepada para tokoh setempat dan pembacaan maulid yang ditutup dengan tausiyah para habaib dan ulama. Al-Fakih Mukodam Nabawi TV melaporkan dari kota Syihir, Hadramod.